Profil Guru Penggerak Zainul Arifin SPD, CGB Angkatan 11, Kelas 041A, Kabupaten Lumajang Dampak yang sudah dirasakan sepanjang PPGB untuk diri sendiri, murid, dan sekolah. Saya menjadi termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam mengajar di kelas, memberikan pemahaman kepada murid-murid saya yang lebih efektif, efisien, dan bermakna dalam proses becarnya. Saya juga menjadi orang yang bisa lebih kreatif setelah memahami kolaborasi, menjiwai nilai kolaboratif, mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi. Refleksi yang baik dapat membantu mengubah pengalaman menjadi proses pembelajaran yang memperdayakan baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan dan mengungkap potensi mereka, sehingga refleksi harus menjadi kebutuhan. Banyak materi yang saya merasa beruntung bisa mempelajarinya, mulai dari modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Gajar Dewan Toro, sampai dengan modul 1.2, Nilai-nilai dan Peran Guru Penggerak. Semoga bisa menjadikan saya menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan peran saya di dunia pendidikan. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Diri Yang Akan Dilakukan Sebagai Pemimpin Pembelajaran Saya sebagai guru penggerak dalam kesehariannya akan memegang teguh peran guru penggerak serta memberikan teladan kepada siswa dan guru lain agar tujuan diadakannya guru penggerak bisa berimbas ke seluruh warga sekolah. Salah satunya yaitu dengan memberikan pilihan dalam belajar siswa di kelas, sesuai dengan minat belajarnya yaitu perwujudan dari berpihak pada murid. Siswa diberi keleluasaan dalam mempelajari materi proyek yang pengajar berikan untuk mempelajari, mendiskusikan, dan mempresentasikan hasil proyek mereka menurut minat mereka, bisa dengan presentasi, audio, produk, video, atau yang lainnya dalam hal penguasaan materi yang telah didapatkan. Selain itu, saya juga akan memberikan teladan kepada siswa untuk mandiri, mewujudkan target belajarnya menggunakan cara-cara yang dia kuasai untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri siswa, mendorong siswa agar menguasai teknik-teknik belajar mandiri sebagai perwujudan profil belajar Pancasila. Saya mendorong siswa untuk melakukan kegiatan reflektif setiap akhir pembelajaran dengan memberikan contoh dan trik-trik untuk mempermudah melakukan kegiatan reflektif dengan tujuan siswa dapat memperbaiki pola belajarnya. Dalam hal pembelajaran di kelas, saya akan mendorong siswa untuk menggunakan metode kolaboratif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan oleh pendidik, menyarankan untuk membagi tugas sampai tuntas agar siswa mengetahui tugasnya masing-masing dan mempertanggungjawabkan tugasnya. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dibagi sampai habis, maka memberikan dorongan kepada siswa untuk memaksimalkan peran siswa yang bertugas tersebut. Mendorong siswa dan memberikan contoh atau teladan untuk mempelajari inovasi-inovasi terbaru untuk dipelajari dan diterapkan di kelas. Rencana tindak lanjut pengembangan sekolah yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya sebagai guru penggerak dalam lingkungan sekolah akan memberikan teladan kepada guru lain dan sering berbagi pengetahuan yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak agar teman-teman guru di sekolah bisa menikmati materi penting yang harus dipahami oleh seorang pendidik agar bisa menciptakan merdeka belajar di kelas dengan tujuan jangka panjang yaitu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk menser ilmu dari pendidikan guru penggerak, saya akan lebih aktif dalam berbagi di komunitas-komunitas di sekolah, mempraktikan teknik coaching di sekolah untuk memaksimalkan berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah.